Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Sesi menghubungkan jaringan korporat ke internet. Baik, di sesi ini kita akan memanfaatkan jalur ini. Saya highlight, kita akan fokus di jalur ini sekarang. Kita akan fokus di jalur ini. Menjembatani jaringan kita dengan ISP. Dan ternyata untuk memastikan itu bisa terbangun cukup antara mereka berdua saja nanti. Cuman hasil dari sinkronisasi keduanya ini didistribusikan nanti ke router di bawahnya. Itu router 2 dan router 3. Nah, di sini kita akan menggunakan konfigurasi static route karena memang kecil jaringannya. Dan kita akan memanfaatkan teknologi static route yang cukup powerful untuk memungkinkan kita bisa menyambungkan jaringan kita ke internet. Baik, saya akan perkenalkan dulu konfigurasi static route-nya. Kita akan masuk ke sini. Catatannya tentang static route. Nah, kebalikannya dari routing protokol. Di dalam static route yang diregisterkan adalah alamat jaringan tetangga-tetangganya. Kalau di dalam dynamic routing protokol tadi yang diregisterkan adalah alamat network di jaringannya dia. Jadi logikanya, kalau saya di posisinya router ISP, saya harus mengdaftarkan ke diri saya sendiri. Jadi, memperkenalkan ke diri saya sendiri ada alamat jaringan 1208, 220, 216, dan seterusnya kan ya. Nah, itu di posisi saya. Oke. Sementara kalau saya di router 1, saya harus mendaftarkan alamat jaringan 2220. Tuh kan ya. Itu kondisi di simulasi ini. Cuma bayangkan, aslinya itu di belakang ISP itu ada banyak banget alamat jaringan dengan kondisi alamat IP publik yang tidak terbatas itu. Jadi kan enggak kebayang kalau kita mendaftarkan itu semua di tabel routing-nya kita. Itu akan memperlambat juga proses routing-nya nanti. Karena ingat, semakin panjang tabel routing, maka proses pencarian jalur terbaik itu akan menjadi lambat. Karena dia akan ngescan dari atas ke bawah satu-satu. Nah, itu akan memperlambat ya. Nah, karena itulah di sini kita akan menggunakan strategi untuk tetap memperingansi atau memperingkas tabel routing tapi fungsionalitas routing-nya tetap jalan. Kita akan fokus dulu di sisi ISP. Di ISP, dia setara fakta memang betul. Dia harus mengetahui semua alamat jaringan di jaringannya kita. Yang 208, 220, ada 7 kurang lebih ya alamat jaringan di sini. Tapi ingat di sini, kita akan memanfaatkan si karakteristik VLSM di level awal. Semua alamat ini adalah alamat turunan dari sebuah IP-base yang saya sudah berikan ini. Yaitu 192.168.100.0. Dan lihat lagi faktanya. Mau kemanapun paket dari luar mau ke jaringan kita, itu mau ke 208, mau ke 128, semuanya tetap akan melintasi satu pintu ini. Benar gak? Tidak ada pintu lain untuk menuju ke jaringan-jaringan itu kecuali lewat R1. Satu, betul kan ya? Nah, dari fakta itu, maka kita bisa hanya mendaftarkan IP-base ini saja ke ISP. Sehingga nanti cara ngefilternya paket di level ISP itu adalah cukup membandingkan tiga ini saja. Di kadar paket dengan tujuan ke 192.168.100, poduli amat belakangnya apapun, saya akan teruskan ke R1. Itu sudah cukup. Biar berikutnya R1 dengan kelengkapan tabel routing yang ada di IJRP tadi yang memproses lebih detail. Betul kan? Jadi, ISP cukup tahu alamat induknya saja. Dan bukankah di dunia nyata juga demikian? Contoh, saya. Saya pengen ke Masjid Al-Ihsannya, Masjid Adi Hidayat, misalkannya di Bekasi. Oke. Saya tahu itu dia, masjidnya itu ada di PT MPJS kalau masalah ya. Di komplek itu. Maka ketika saya nyari alamat ke orang-orang sekitar di Bekasi itu, saya mengasumsikan tidak semua warga Bekasi tahu Ustadz Adi tinggal di mana. Tapi saya yakin rata-rata mereka tahu komplek PT MPJS. Karena kalau lihat di peta cukup luas. Saya cukup tanya itunya saja. Betul kan? Jadi, saya sebagai paket nyari ke orang di misalkan di Keranji, nanya ke situ, ke tukang OJK, tukang Kioske, di mana sih komplek PT MPJS gitu kan dia. Atau Grab-nya gitu kan dia. Cukup itu saja. Nanti ketika sudah masuk ke area kompleknya, saya akan tanya lagi ke orang warga sekitar itu tentang Masjid Al-Ihsan di dalam komplek. Kan gitu ya. Logikanya demikian. Nah, maka itulah kemudian ini sini pun juga saya hanya mendaftarkan satu network saja di ISP. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Perintahnya sederhana. Perintahnya dilakukan di global config. Perintahnya adalah IP. Yang lengkap ya. Dan saya harus memasukkan arahnya. Saya harus menuju mana? Selain ini. Pilihannya bisa dua. Bisa saya masukkan alamat IP dari tetangganya yaitu alamat IP serialnya router satu. Atau saya memasukkan interface yang ada di saya untuk menuju ke router satu. Saya akan pakai yang paling gampang saja pakai interface ya. Itu ada serial 0, 0. Udah, seperti ini. Jadi ini IP network dan subnet mask-nya. Nah, ini adalah exit interface. Terima kasih telah menonton. Ini IP network dan subnet mask-nya. Dan yang paling belakang adalah exit interface. Atau kalau mau pakai alamat IP tetangganya, saya memasukkan perintahnya seperti berikut. Kita cek alamat IP tetangga saya itu adalah di 1.1.1.2 ya. Itu enggak usah di klik ya. Cukup. Maksudnya diarahin aja ke router nanti muncul sendiri. Maka saya masukkan itu di sini. Nah, untuk yang ini ada istilahnya nih. Yang belakang ini disebut dengan next hole. Begitu ya. Begitu ya. Ini yang disebut dengan istilah next hole. Sudah di pahami ya. Oke, nah itu kurang lebih gambaran konfigurasinya. Yuk kita masukin. ISP saya akan di klik. Masuk ke CLI-nya aja ya. Masukkan perintahnya di sini ya. Saya akan pakai yang exit interface. Nah, cukup ya. Kita cek tabel routing. Ya, oke. Muncul ya. Jadi kalau mau ke jaringan 100 ini. Saya akan arahkan ke R1 di serial 00 saya. Nah, sekarang bagaimana dengan router 1? Apakah dia harus masukkan alamat jaringan ini dan alamat-alamat yang lainnya? Ternyata tidak. Untuk memastikan paket bisa keluar ke jaringan publik. Ada alamat default route yang bisa dipakai untuk membaipas. Paket-paket dengan tujuan yang tidak diketahui. Jadi, diasumsikan kita tidak tahu apa-apa tentang alamat jaringan internet sana. Yang tahu adalah ISP. Nah, ibaratnya untuk melimpahkan tanggung jawab routing itu total ke ISP. Untuk alamat-alamat jaringan di luar 192.168.100 ini. Maka saya akan gunakan alamat default route. Alamat default route itu adalah alamat khusus. Alamatnya adalah begini doang. Default route itu 0, 0, 0, 0. Nah, ini akan kita konfigurakan di router 1. Oh, maaf. Ini bukan R1 ya. Harusnya ISP ya. Nah, untuk yang router 1-nya berarti konfigurasinya menjadi agak berbeda. Nah, cara konfigurasinya adalah seperti ini. Oke, kemudian sama kayak tadi pakai next swap atau pakai exit interface. Saya akan cek. Dia itu terhubung di serial 0, 1, 0. Jadi, saya tambah slot baru di slot 1. Sehingga nama interface-nya jadi serial 0, 1, 0. Terima kasih. Oke, jadi ini perintahnya sangat sederhana doang. Ini simple tapi sakti, mantra guna. Karena semua paket dengan tujuan kemanapun bisa direwatkan lewat alamat default route itu. Kita masuk ke R1. Oke, kita masuk. Kita cek. Oke, ini dia. Ciri kalau dia static adalah huruf S depannya. Dan ciri kalau dia default route adalah ada tanda bintang. Artinya apa? Ketika tidak ada satupun IP network di dalam tabel routing yang bisa dipakai untuk meneruskan paket, maka dia akan gunakan ini sebagai default route. Paham ya? Nah, ini sudah saya setting di R1. Apakah di R2 dan R3 perlu disettingkan? Kita lihat. Mengingat di R2 mah nggak ada ya? Belum ada. Nah, itu dia. Nanti kita akan lihat ya. Intinya kalau dalam kondisi seperti ini, saya buat ping di PC0 ke server. Apakah sudah nyambung? Jawabannya masih unreachable. Artinya konfigurasi kita tadi belum sempurna. Karena masih di R1. Nah, bagaimana cara membuat default route itu ada di router 2 dan router 3. Apakah di setting manual juga? Nah, ini kembali lagi ke masalah kelemahannya smoothing statik. Kalau manual, saya harus masukkan 0, 0, 0, 0. Saya harus memasukkan 0, 0, 0, 0. Interface-nya yang mana nih? Kan susah ya. Karena kalau misalkan sekarang saya masuk ke S0, 0, 0, 0. Jika someday ini mati, maka saya nggak punya lagi jalur untuk mengarah ke default route. Betul nggak? Kalau saya pasang manual pakai static route di sini. Nah, saya harus memastikan alamat default route yang dilakukan di R1 ini oleh R2 dan R3 dipandangnya harus dinamis. Mengikuti gayanya si routing protocol yang dipakai. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kata R, apa ya, JRP itu jalur terbaiknya dia untuk pergi ke R1 itu lewatnya S0, 0, 0, yaudah pakai itu. Tapi kalau ini down, dia harus berpindah ke kanan. Nah, informasi default route-nya pun harus ikut menyertai perpindahan jalur itu. Nah, berangkat dari kebutuhan hal tersebut, Cisco dan juga sejumlah vendor terkait dengan masalah default route ini menambahkan fitur distribusi default route ke router-router yang lain melalui routing protocol yang sedang dipakai. Jadi bahasa gampangnya, saya akan menginfokan default route yang tadi saya setting di R1 melalui IAJRP ke R2 dan ke R3. Oke, itu bahasa gampangnya ya. Nah, perintahnya ada di sini. Redistribute static. Nah, dengan ini ibaratnya saya mendistribusikan alamat yang terkonfigurasi secara static route di router 1 kepada routing IAJRP untuk diinfokan ke tetangga-tetangga saya. Nah, kita cek sekarang di router 2 dan router 3 ya. Kita cek tabia routing-nya. Nah, ini dia muncul nih. Sudah muncul. Tapi nilai AD-nya bukan 90 lagi, tapi 170. Derajatnya di bawah yang 90. Karena memang ini sumbernya dari eksternal, bukan dari murni IAJRP. Makanya ada EX-nya. Oke, lihat ke atas. EX ini mengindikasikan IAJRP eksternal. Jadi, informasinya datang dari luar IAJRP. Jadi, mari kita lihat efeknya. Nah, nyambung kan ya. Dari play ya nih. Jadi, tadi sempat, sempat unreachable kan ya. Sematin dulu ya. Nah, ini kan. Unreachable, unreachable, unreachable. Ketika saya redistribute, langsung nyambung dia. Gitu kan. Dan lihat di sini jalurnya 1, 2, 1, 2, 5 nih yang dipakai ya. Kayaknya belum dihidupin lagi ya. Nah, dia pakenya 1, 2, 5. Ya. Nah, itu efek dari perhitungannya dia. Nah, kita cek sekarang di R3. Di R3. R3. Oke, udah muncul ya. Alamat 0, 0, 0, 0. Udah muncul di sana ya. Oke. Nah, itulah kurang lebih konfigurasi static routing untuk menghubungkan jaringan kita ke jaringan kita ke internet. Oke, Alhamdulillah untuk sesi routing saya rasa sudah selesai. Oke, nanti kita akan lanjut ke sesi konfigurasi di level, di level LAN-nya ya. Ada VLAN nanti yang kita akan konfigur. Dan ada konfigurasi apa, wireless router dan sedikit nanti konfigurasi ACL. Ya. Baik, saya tutupkan dulu untuk sesi ini. Kita akan sama lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.